Dinas Lingkungan Hidup Kehutana Dapertanah Papua Barat Daya berkomitmen menyadarkan masyarakat pemilik hutan mencintai pohon dan hutan agar bisa mengelolanya secara berkelanjutan. Pelaksana tugas Dinas Lingkungan Hidup Kehutana Dapertanah Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu STMSI akan mengutamakan edukasi menyadarkan masyarakat dan promosi ekonomi hijau agar bisa mendapat kontribusi dari pentingnya melestarikan hutan sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Pak Kelly, apa konsep pengelolaan hutan lestari yang sudah disiapkan untuk mensejahterakan masyarakat pemilik hutan di Provinsi Papua Barat Daya? Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya itu ada enam tujuan. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Jadi mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkandilan setelah berkelanjutan. Nah, adil dan lanjut. Nah, masyarakatnya bisa hidup tanpa merusak hutan. Ke depan kami akan memprioritaskan konsep-konsep perkutanan sosial. Nah, di mana dalam konsep-konsep perkutanan sosial itu, masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu. Jadi, kalau hari ini masyarakat lebih condong menggantungkan hidupnya dari hasil hutan kayu. Dengan cara menebang itu? Dengan cara menebang itu. Sementara sekarang, untuk menebang-menebang ini, kawasan hutan kita ini harus kita jaga. Harus kita lindungi. Bukan hanya untuk masyarakat orang asli Papua. Tapi, hutan ini kita jaga untuk masyarakat dunia. Nah, untuk itu maka tanggung jawab dunia pun untuk masyarakat yang punya kawasan-kawasan hutan ini harus ada reward. Kalau begitu, bagaimana menyadarkan masyarakat agar bisa berjalan seirama dengan Pemda menjaga hutan? Pertama itu, kami akan melakukan sosialisasi, edukasi masyarakat. Tetapi, itu sudah jalan juga di tingkat tapak. Edukasi? Edukasi, sosialisasi, tingkat tapak seperti teman-teman dari KPHP, KPHL, CDK ini sudah jalan. Sebab itu masih Provinsi Papua Barat. Sehingga di Papua Barat Dayai ini, kami akan tingkatkan itu, mengedukasi merubah mindset masyarakat. Karena masyarakat ini, mereka lebih condong melihat filosofi hidupnya itu hari ini, makan hari ini. Jadi, tidak melihat sebuah proses. Tapi, mereka ingin melihat kayu yang sudah besar, mereka tebang, ada uang. Kalau proses misalnya bagaimana membuat teh dari sarang semut, teh dari kayu keharu, dari daun keharu, kemudian ada minyak tawon, ada minyak lawan, minyak damar, ada lebah madu. Nah, ini kan ada prosesnya. Butuh waktu lama. Butuh waktu lama. Nah, mindset antara proses ini dengan kecepatan waktu dihadapkan masyarakat, ini yang kita harus lakukan. Dan, mengangkat sumber daya khasib hutan, bukan kayu, ini menjadi program prioritas dan menjadi ikon di wilayah Papua Barat Dayai. Minimal dari masyarakat itu harus ada yang bisa hidup dan ada sebagai contoh. Anda tadi menyebut harus ada yang menjadi contoh. Bagaimana upaya nyata yang bisa menghasilkan uang dengan cepat, agar masyarakat pemilik hutan tidak lagi menebang pohon. Kalau ke depan sudah bisa melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan, pengelolaan khasib hutan bukan kayu, maka dibutuhkan sinergitas dari pemerintah. Pemerintah bisa menggandeng semua pelaku usaha yang ada di Papua Barat. Daya untuk bagaimana mengakomodir usaha-usaha masyarakat ini sehingga bisa menjembatani dengan mungkin para pembeli. Itu bisa diakomodir. Mungkin dari kabupaten, kota, atau provinsi, kita misalnya ada kooperasi. Kooperasi khasib hutan bukan kayu. Kita menghasilkan itu. Atau khasib hutan bukan kayu, ini kita masukkan kayak misalnya Alphamar, kita masukkan ke Indomaret, ke toko-toko yang ada. Itu nanti ke depan kita akan menggagas ke sana. Kami juga berharap kepada kabupaten kota untuk menginisiasi regulasi pembentukan hutan adat atau masyarakat adat. Dalam bentuk perda. Karena untuk masyarakat adat punya hutan adat, itu ada persyaratannya. persyaratannya itu hutan adat. Eh, perda. Sehingga dapat diverifikasi. Bila tidak, maka agak kesulitan. Saya dalam tiga bulan ini banyak yang sudah mulai melirik. Banyak yang melirik. Ada investasi-investasi yang akan masuk. Akan terjadi konflik kawasan. Di mana masyarakat tetap mengklaim bahwa ini hutan mereka secara turun-temurun. Dari nenek moyang terus-tus sampai sekarang. Tapi tidak tertulis. Nah, hukum tertulis di negara ini hanya bisa mengakomodir hutan negara. Yang di dalamnya ada kawasan-kawasan tadi. Sehingga masyarakat adat sepanjang tidak diperdakan, sepanjang itu kita akan kalah. Dan disinilah tugas kami, kehadiran pemerintah, dalam hal ini, Dengan hadirnya provinsi ini, kita akan memperbaiki, menindaklanjuti hal-hal yang sudah dilakukan oleh Provinsi Papua Barat. Kami akan melihat yang baik, kita kembangkan. Yang belum kita mantapkan lagi. Soal carbon rate, apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kontribusi masyarakat dunia? Pertama yang kami lakukan, yaitu kami akan mencoba melakukan yang sudah dibandingkan ke Kalimantan Timur. Untuk melihat, bagaimana Kalimantan Timur itu bisa mendapat dana carbon rate itu. Kami bersyukur pertama karena Duta Besar Norwegia itu datang tidur di Melagufu. Ada kunjungan dari Bank Dunia. Ini mereka ada, ada namanya yang support dana untuk menjaga hutan. Dan hutan itu ada di tanah Papua. Dan ini anugerah Tuhan. Anda jamin kontribusi timbal balik ini bisa diperoleh? Informasi sementara yang kami dapat bahwa dana itu cukup banyak, sumber pendanaan, untuk menjaga kawasan hutan. Cuma, mekanismenya ini, itu ada prosedurnya. Nah, sehingga prosedur ini, kami akan belajar dari yang sudah sukses. Itu Kalimantan Timur. Nah, itu nanti kami akan lakukan. Itu dibandingnya ke sana. Bagaimana masyarakat ini, mereka hidup tanpa merusak hutan. Nah, ini harus ada reward. Bukan hanya dari, karena masyarakat orang asli Papua yang punya hutan, dibilang paru-paru dunia. Ini harus ada tanggung jawab dunia kepada masyarakat ini juga. Nah, salah satunya dengan mekanisme carbon rate itu. Tapi carbon rate ini ada prosedurnya. Sehingga ini akan kita lakukan. Ada juga dana lingkungan yang ada di Jakarta. Ada badan pengelolaan dana lingkungan. Kami akan lakukan koordinasi dengan direkturnya. Sehingga mungkin ada waktu untuk sosialisasi di sini. Di belayah Papua Marat juga. Sehingga bagaimana mekanisme prosedurnya, cara membuat proposal. Pelaksana Tugas Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya Julian Keli Kambu, SDMISI. Terima kasih. Anda sudah berbagi di CWM News. Terima kasih.